assalamualaikum bosku salam sejahtera gimana bosku kabarnya hari ini moga sehat selalu ya moga sukses selalu amin ini tadi saya ambil habis ngarit rumput gajah bosku rumput gajah ada yang besar-besar inggris ini sebagian sudah ada yang saya cacah dan sebagian masih ada yang loncuran sebagian ada yang sudah saya berikan pada domba ini hasil cacan saya tadi pakai aret biasa aja dan juga ini bosku gerumbul-gerumbul sedikit ini kalau gerumbul-gerumbul kayak gini ini banyak di sekitaran rumput gajah ini bosku jadi untuk pengambilan rumput gajah sekalian saya ngambil untuk gerumbul-gerumbulnya supaya apa supaya nanti saya berikan pada domba-domba juga saya gunakan sebagai campuran untuk makan dombanya bosku kalau dikasih campuran nantikan domba-dombanya tidak pada bosan ketika makan rumput gajahnya itu bosku jadi sebisa mungkin ketika saya ngasih rumput gajah tetap saya kasih campuran biar makanya tambah lahap oke bosku kayak menikih tangan bisa tapi nyantai aja bosku kita nyantai ngobrol-ngobrol ngopi udut ini sering saya pakai ini bosku kalau teman-teman ternak di sekitar saya ini ya peternak kambing biasanya rata-rata mereka jarang ada yang ngambil ini bosku ini ada bunganya kuning ini banyak sekali di sekitar sungai bosku jarang ada yang ngambil kayak gini tapi ketika saya ambil saya berikan pada domba-domba saya malah mereka malah makan lahap bosku jadi malah kebenaran saya ngambilnya itu banyak sering saya ambil ini sering saya gunakan untuk campuran bosku campuran bahkan rumput gajah maupun rumput odot yang biasa saya berikan selain saya ngasih campuran ini biasanya ada yang tanaman-tanaman yang ada di sekitar saya juga ada belontas dan lain-lain cuman saya tidak meninggalkan gerbul-gerbul ini ketika saya ngambil rumput gajah soalnya ini berada di sekitar rumput gajah itu sendiri bosku sekalian saya membersihkan lahannya sekalian saya kasih pada domba biar tambah jumlah pakannya jumlah pakannya bertambah jumlah makannya pun bisa lahap kayak gitu bosku dia apa mereka nggak pada bosan kalau dikasih campuran-campuran seperti itu kita manfaatkan saja untuk pakan-pakan yang ada di sekitar bosku pakan-pakan gratis hehehe tadi saya panen rumput gajahnya disini jadi sekalian untuk eh gerumpul-gerumpul yang ada di sebelah-sebelah rumput gajah ini saya manfaatkan juga untuk pakan domba juga ini termasuk pakan selingan ataupun campuran untuk rumput gajah ini di pinggir sungai bosku ini di pinggir sungai bosku ini belum sempat panen semua sudah pada tinggi-tinggi kemarin-kemarin ngaret di sawah terus hari ini saya coba untuk panen rumput gajahnya aja tadi saya ngambil yang sebelah sini terus yang situ tadi sama ini dikit ini aja sudah terlalu banyak saya ngambilnya kalau dombanya dikasih campuran gerumpul-gerumpul kayak gini mereka makin tambah lahap makan rumput gajahnya bosku biasanya saya angon disini hari ini saya nggak angon kemarin saya angon hari ini nggak mendung bosku cuacanya takut nanti hujan kasihan itu domba ini kayaknya yang dibelodokan domba ini sudah habis maka saya tambahin lagi ya bosku ya jadi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati biar buat teman domba ini mereka sangat suka sekali bosku dicampur-campur kayak gini mereka gak akan bosan kalau dikasih makan campuran-campuran seperti ini bosku tadi sudah saya kasih penuh habis tak kasih lagi ini masih makan siang ini bosku ini makan siang manuk sogon belajar dari kang puleng ini ada masih satu ikat yang belum saya cacah nantilah kalau capeknya sudah hilang kita cacah lagi saya cacah pakai arit biasa bosku belum ada mesin cacahnya pakai cacah manual aja jadi seperti itu bosku untuk pemberian rumput gajah saya biasanya kalau memang ada waktu saya cacah seperti ini tapi kalau gak ada waktu ya saya biuk-biukan saja karena mereka sudah terbiasa dengan rumput gajah yang panjang-panjang dan mereka tidak saling berebut seganas kambing jadi insya Allah untuk pemberian domba-domba yang terbiasa loncuran gak saya cacah insya Allah gak masalah tapi ya memang butuh proses butuh pelatihan sekalian setiap pemberian rumput gajah tetap saya pasti campuran bosku biar fungsinya mereka makin lahap apapun campurannya gak masalah yang penting saya kasih sedikit campuran biar gak bosan tujuannya cuma itu bosku biar mereka gak bosan cepat bosan kalau mereka gak cepat bosan kan tetap makannya makin lahap itu yang bisa mereka makin semangat dalam makan rumput gajahnya sebisa mungkin rumput gajahnya juga kita jemur bosku kalau masih ada waktu kita jemur kita layukan kalau ada sinar matahari kita jemur kalau enggak ya kita layukan seperti di video sebelum-sebelumnya saya kalau melayukan kalau enggak ada sinar matahari seperti saat-saat seperti ini ya di musim penghujan biasanya saya taruh di teras saja terus saya berdirikan itu saja bosku itu bisa untuk memudahkan rumput gajah ataupun rumput otot biar cepat layu caranya di berdirikan saja jangan direbahkan kalau direbahkan kelamaan bosku nanti malah agak menguning cepat menguning ataupun berkeringat bosku mendingan ditegak dirikan saja untuk pemberian rumput gajah ini juga saya berikan pada marmut saya yang tinggal satu bosku temennya mati masih ada satu enggak ada temennya dia ya sudah tetap tak rawat walaupun dia sendirian tak kasih pakanya sama seperti saya kasih domba apa yang saya kasih domba saya kasih ke dia juga sama soalnya dia akan pemakan rumput juga asik bosku habis ngarit kita kasihkan ke domba dombanya habis itu kita nyatai saja tidak ludut bosku harung kopi kopi di esok habis tak tambah lagi tak kasih gula tak kasih air panas isi ulang kopi isi ulang bosku oke bosku hanya ini yang bisa kami sampaikan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua salam tenak salam ngarit salam bos seneng dewi bosku wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh tak tutup nongok ini bosku moga bimena mabarakatuh mabarakatuh mabarakatuh